Rico SG-01 atau Stargate-01 pernah kita review di channel Sound Dignity? Kali ini kita kedatangan kakaknya, Stargate-03, biar afdol kan tentunya. Bagaimana suaranya? Apakah upgrade dari SG-01? Bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa dengan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio. Baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, nggak perlu lagu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi, serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Rico sendiri tentunya tidak asing lagi, merupakan salah satu produsen in-air monitor yang berbasis di China, tepatnya di Dongguan. Rico juga kalau kita lihat di webnya itu berganti nama mungkin ya, menjadi Yusikon, itu lambangnya paus gitu. Saya nggak tahu apakah berganti nama juga Rico ini, ataukah Rico ini brand internasional atau nama internasional dan di mainland itu namanya Yusikon. Saya nggak tahu, mungkin kalau kalian tahu bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. SG-03 ini merupakan line up satu step di atasnya SG-01, di mana SG-01 itu sekitar 600 ribuan, SG-03 ini under 1 jutaan, masih under 1 jutaan yaitu 900 ribuan. Di mana SG-03 ini dirilis juga pada tahun 2021 kemarin. SG-03 sendiri menggunakan single dynamic driver 10mm titanium plated diaphragm, di mana harga dari SG-03 ini untuk barunya 900 ribu sekian, hampir 1 jutaan. Ada beberapa toko juga yang memasarkan di harga 1 jutaan, tapi kalau kita lihat toko hijau ada yang memasarkan di harga 900 ribuan. Jadi kalian bisa cek sendiri. Selanjutnya kita bahas packaging dari SG-03 ini. Untuk packagingnya, SG-03 ini menggunakan packaging kotak berwarna biru tua dan ada tulisan SG berwarna putih seperti ini. Di sini yang cukup menarik ada stiker. Ini stiker tempelan ya, jadi stiker yang niat banget tempelan high-res audio. Jumat ajaib ini. SG-03 ini monitor, di sini kiri kanan tidak ada penjelasan apa-apa, cuma tulisan Riko. Di sini ada sedikit penjelasan 10mm, lalu impedance-nya 16 ohm cukup kecil, lalu sensitivitasnya 106 dB, cukup besar. Dan itu semakin besar sensitivitas, semakin gampang untuk di-drive. Tapi kalau offer terlalu besar juga, itu akan menyebabkan his. Kayak Andromeda itu sensitivitasnya cukup besar. Kalau terlalu rendah, akan sulit untuk di-drive. Jadi bodinya ini aviation aluminium alloy. Ergonomic design, ability to upgrade. 0,78 itu nice banget, dual pin. Oke, kita langsung buka aja. SG-03. Bukanya dengan cara di-slide. Ini kotaknya, outer boxnya. Oke, inner boxnya ini menggunakan box berwarna hitam. Dan kita akan langsung buka aja. Bukanya seperti ini. Bam! Oke, di sini ada semacam amplop. Amplop kecil, kita lihat isinya. Ada manual. Manual. Kita tanya manual, yes. Manual. Ini apa ini? Saya nggak paham. Mungkin bahasa China. Ini juga apa ini? Itulah. Jadi isinya cuma itu aja. Nggak ada apa-apa. Oke. Inilah isinya keseluruhan, yaitu case. Ini monitornya ada di sini, tapi di dalam case kebetulan. Jadi hanya itu aja. Somehow ya, sangat simpel sih. Kita buka aja, kita langsung lihat. Air tips yang diberikan cuma dua pasang, satu pasang terpasang di sini. Jadi total tiga pasang, medium, small, large. Tipsnya pelit juga. Yang di SG-3 ini. SG-1 rasanya lebih banyak deh kalau saya nggak salah ingat. SG-3 agak pelit, cuma memberikan tiga pasang. Oke, ini adalah inner monitor dan juga kabelnya. Kalian bisa lihat di sini, inner monitor. Dan ini case-nya. Rico. Case yang mirip sekali dengan Haji Sound. Atau HZ Sound Mirror. HZ Sound Mirror juga, case-nya seperti ini. Cuma tulisannya aja beda. Jadi case-nya yang generic banget sih. Overall, kelengkapannya minimalis banget. Cuma ada case, lalu pamflet-pamflet, inner monitor kabel, dan juga dua pasang airtip, satu pasang terpasang. That's it. Secara packaging, SG-03 ini kami bilang mungkin agak sedikit kalah dibandingkan SG-01 dan mendapatkan nirai B-min. Selanjutnya kita bahas build quality dari SG-03 ini. Oke, SG-03 ini memiliki housing berbahan metal. Kalian bisa dengar juga bahannya metal. Di sini desainnya tidak unibody, jadi ada pemisah. Di sini ada pemisah, kalian lihat. Antara faceplate dan juga housing dalamnya ini. Jadi ada pemisahnya. Di bagian dalamnya di sini terdapat satu fan hole dan ada marking-nya L dan R sama juga. Untuk bagian nozzle-nya, kalau kita lihat di sini, nozzle-nya ini cukup gede. Mungkin sekitar 4-5 mm. Sama seperti SG-01 itu juga gede banget sih nozzle-nya. Dan sudah ada filter di bagian nozzle-nya untuk mencegah kotoran masuk. Nozzle-nya juga bukan nozzle yang terlalu panjang dan berbahan yang sama. Berbahan metal, aluminium juga seperti housing-nya. Selain itu juga, kalau kalian perhatikan di sini, di bagian housing dalamnya ini ada tonjolan-tonjolan. Mungkin kalau kalian sensitif terhadap tonjolan ini, fitting-nya rasa nggak enak atau mengganggu, kalian bisa jadikan ini sebagai drawback untuk membeli nirmonitor satu ini. Jadi ada tonjolan. Bagian faceplate-nya kalau kita lihat di sini, kiri-kanan ada tulisan S dan G. Dan desainnya ini heksagonal-heksagonal seperti ini yang rasanya futuristik banget. Ada tulisan S dan G di masing-masing faceplate. Nah, minusnya faceplate-faceplate seperti ini kalau kalian lihat di samping-sampingnya ini agak putih-putih gitu lah. Jadi memang faceplate yang tajam-tajam seperti ini akan mudah sekali untuk catnya ini putih-putih gitu lah. Gimana yang ngomongnya? Ya gitu lah. Mungkin kalian bisa tangkap. Oke, kita lanjut ke koneksi kabelnya. Koneksi kabelnya adalah konektor dual-pin 0,78 mm yang universal. Jadi itu kabar baik untuk kalian mau mengganti-ganti kabel tentunya. Dan di sini kalau kita lihat kabelnya sudah pre-form dan pemakaiannya adalah over-ear pre-form untuk kabelnya. Sudah pre-form ear hook-nya. Lalu kalau kita lihat kabelnya ini generic banget. Kabel yang super-super generic. Di sini juga tidak ada chin slider dan splitter-nya ini berbahan karet berwarna hitam seperti ini. Kabelnya bagian bawah kabel seperti ini. Kalau kalian lihat rapi sebenarnya. Tapi kabelnya somehow ya biasa aja sih. Empat strand twisted seperti ini. Jacknya ini berbahan plastik juga. Somehow 3,5 mm. Polter dual-pin L-shape biasa aja sih. Overall untuk build quality dari SG03 ini oke lah kita berikan skor B. Ya mungkin agak sedikit minus di bagian kabelnya yang agak generic. Tapi build quality dari housingnya ini mantep banget. Selanjutnya kita bahas fitting dari SG03. Fitting adalah komponen yang sangat penting untuk mendapatkan kualitas suara yang terbaik. Nah kalau kita lihat di sini SG03 ini memiliki housing yang bisa dikategorikan cukup besar, cukup bongsor juga. Ada tonjolan juga di bagian atasnya gini kayak ada finnya gitu. Ya mungkin bagi sebagian orang nggak terlalu senang ya dengan fin-fin seperti itu. Dan mungkin anatominya mungkin nggak pas akan terasa sedikit mengganggu dan sakit mungkin. Pada saat pemakaian internet monitor yang ada finnya seperti ini. Walaupun housingnya besar, tapi pada saat pemakaian SG03 ini dia memiliki housing yang cukup ergonomis. Memberikan kekedapan dan juga grip yang cukup baik. Kalau bagi saya pribadi tonjolannya ini tidak terlalu bermasalah. Selain itu walaupun bodinya metal, pada saat pemakaian ini tidak terasa terlalu berat atau mengganggu. Untuk pemakaiannya sendiri masuk pada kategori regular to deep fit. Jadi regular to deep fit dengan kesan yang pada saat pemakaian pertama akan terasa cukup senang. Kekedapan gripnya cukup baik, untuk kenyamanannya pun bisa dikategorikan oke. Tidak bermasalah sih kalau untuk saya ya. Tapi balik lagi fitting itu cukup subjektif tergantung jenis telinga kalian masing-masing. Tapi dengan pemakaian yang regular to deep fit seperti ini, untuk jangka waktu pemakaian panjang akan terasa sedikit panas pada saat penggunaannya. Untuk fitting secara overall kami berikan skor B+. Selanjutnya kita bahas sound quality dari SG03 ini. Secara umum tonalitasnya ini warm mengarah ke dark dengan sedikit bass boost. Selain itu inner monitor ini juga mudah untuk di drive. Jadi kalau kalian menggunakan MP pun tidak akan bermasalah sih tentunya. Untuk bagian bassnya, bassnya ini bisa dikategorikan cukup nampol. Impact dan punchnya ini dapat banget. Walaupun mungkin agak terkesan sedikit slow. Dan ada terasa sedikit decay-nya dari SG03 ini. Dan tekstur dynamic driver-nya ini berasa banget karena memang ada decay-nya itu. Jadi bukan tipe bass yang cepat banget. Kalau untuk kalian yang bass head, inner monitor 1 ini tentunya lampu hijau sih. Jadi kalau kalian memang suka bass yang jeduk-jeduk, inner monitor 1 ini mungkin akan memuaskan kalian. Untuk bagian mid-nya di SG03, posisi mid-nya ini menurut saya agak sedikit mundur. Selain itu juga agak terkesan sedikit fail. Jadi kayak ketahan gitu lah. Nggak kurang lepas aja, kurang dapet emosinya. Jadi ya agak ketahan gitu, agak sedikit late back juga, agak mundur juga untuk bagian mid-nya. Untuk male vocal-nya ini cukup bagus, cukup bersinar. Dan terasa tebel-tebelnya dapet banget. Kalau kalian suka male vocal, SG03 ini cukup oke sih. Tapi memang kita bilang agak sedikit overall untuk mid-nya memang agak terkesan sedikit fail. Untuk female vocal-nya ini terasa agak sedikit kurang lepas dan posisinya agak mundur. Namun overall cukup aman sih dari shorty dan sibilance di inner monitor 1 ini. Dinamikanya pun agak kurang sih di inner monitor 1 ini. Untuk bagian treble-treblenya ini bisa dikatakan roll off. Namun di satu titik juga memiliki kontrol yang baik. Tidak terkesan harsh, tapi tetap ada kesan stringnya walaupun tidak bisa bersinar seperti inner monitor-initor lain. Airiness-nya pun agak terkesan kurang, selain itu juga detail-nya pun agak kurang. Secara keseluruhan tonalitas dari SG03 ini kami berikan skor C+. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari inner monitor 1 ini. Presentasi dari inner monitor 1 ini, arahnya ini suaranya agak sedikit failed dan terkesan relaxing. Jadi bukan suara yang agresif atau suara yang engaging, no. Ini suara yang agak relaxing. Untuk bagian timber-nya ini, timber-nya menurut saya masih belum terlalu natural banget. Karena memang agak kurang lepas aja suaranya. Mungkin masalah di tuning-annya. Mungkin tuning-annya kurang pas aja. Untuk bagian soundstage-nya ini, soundstage-nya ini terkesan agak sempit dan kurang depth-nya. Untuk detail-nya sih biasa aja, karena memang dia single dynamic driver kita tidak bisa terlalu banyak berharap. Untuk clarity-nya, inner monitor 1 ini agak terasa sedikit kurang dan bisa dikategorikan mendem si inner monitor 1 ini. Separasi imaging dan positioning, separasinya ini ya oke lah, masih cukup baik sih. Lalu untuk imaging-nya terkesan 2D dan kurang layering dari inner monitor 1 ini, positioning-nya gak ada masalah yang terlalu berarti. Secara umum, teknikalitasnya kami berikan skor C untuk inner monitor 1 ini. Selain kita bahas pro dan cons dari SG03 ini. Cons-nya dari inner monitor 1 ini, suaranya ini agak segmented. Jadi kalau kalian suka yang ada dinamikanya, lalu suka musik-musik seperti rock, mungkin inner monitor 1 ini kurang cocok untuk kalian. Tapi kalau kalian suka mendengarkan lagu-lagu yang mellow, yang nyantai, mungkin masih bisa masuk ke inner monitor 1 ini. Pro-nya dari inner monitor 1 ini, build-nya ini housing-nya ya terutama, build like a tank. Mantep banget build-nya, berwarna biru, warna hitam seperti ini. Dan memiliki kesan faceplate yang futuristik banget. Untuk value for money dari inner monitor 1 ini, kami berikan skor B-min dan masuk pada kategori fair value. Mungkin inner monitor 1 ini adalah inner monitor yang cukup segmented, jadi kalian harus melihat playlist kali. Kalau memang banyak lagu-lagu yang nyantai, mungkin akan cocok dengan inner monitor 1 ini. Bisa kalian jadikan second option ataupun second opinion. Oke, disini kita akan comparing 2 inner monitor, yaitu Tint T3 Plus dan SG03. Secara suara, overall ini suaranya lebih dark. Ini suaranya lebih balanced, lebih open juga dibandingkan disini suaranya ini fail dan agak sedikit dark. Kalau kalian pencinta treble, tentu jangan melirik inner monitor 1 ini. Ini inner monitor yang cukup balanced, saya bilang, dibandingkan SG03 ini. Untuk bass, SG03 ini memiliki bass yang slow, tapi juga cukup nampol. Disini bass-nya lebih cepat, tapi tidak senampol SG03 ini. Untuk bagian mid-nya, disini mid-nya lebih balanced, lebih open juga, tapi bodinya lebih tebal disini. Selain itu juga, kita bilang untuk mid-high-nya agak sedikit kurang di SG03 ini. Tapi kalau untuk male vocal-nya oke, disini juga cukup oke sih, tapi bodinya tidak setebal SG03 ini. Kalau kita bilang treble, treble disini agak roll off, disini lebih open, dan kalian mungkin mendapatkan detail cering yang pas banget disini. Tapi juga dua-dua inner monitor ini tidak memberikan treble yang harsh ataupun terlalu cering atau terlalu crispy. Jadi ya, kedua inner monitor ini memberikan proporsi treble yang pas, walaupun disini lebih roll off. Untuk teknikalitas dari kedua inner monitor ini, kita bilang detail jelas disini lebih menang. Disini suaranya clarity-nya pun lebih bagus dibandingkan SG03 ini. Selain itu, separasi imaging dan positioning, separasinya sama-sama oke, tapi saya masih milih di tim T3 Plus ini, imaging-nya hampir-hampir mirip. Cuma disini lebih bagus sedikit daripada di SG03 ini. Lalu kalau positioning-nya juga tidak ada masalah yang terlalu berarti. Sound stage, sound stage disini agak sempit, disini lebih luas dan lebih lebar. Kesimpulan, SG03 ini merupakan inner monitor yang dibawah 1 jutaan. Dan overall suaranya ini menurut saya pribadi agak sedikit kurang lepas, agak sedikit failed. Kalau kalian pernah mencoba inner monitor-inner monitor lain, mungkin akan di-compare head-to-head dengan SG03 ini. Kalian akan merasakan bahwa SG03 ini terasa sedikit failed, terasa kurang lepas dan mendem. Tapi kalau kalian mendengarkan SG03 untuk pertama kali, mungkin tidak akan merasa, oh ini inner monitor yang mendem, ini inner monitor yang kurang lepas suaranya. No, kurang open suaranya. Kalau kalian mencoba pertama kali mungkin fine-fine aja. Tapi kalau kalian compare dengan inner monitor-inner monitor 1 jutaan lain, mungkin SG03 ini agak terasa sedikit, oh kok suaranya kurang lepas ya, dinamikanya pun kurang ya. Ya itu salah satu kelemahan dari SG03. Tapi kalau playlist kalian banyak lagu-lagu yang relaxing, yang nyantai, tidak perlu dinamika terlalu banyak, mungkin akan oke juga sih. Apalagi kalau kalian mencinta fokal, male fokal, bass, mungkin akan oke. Kalau kalian ada pertanyaan seputar SG03 ini, terus pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu di video kali ini. Saya Sebastian dari Sounding Niti Pamiton Diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao!